Halo Assalamualaikum, kembali lagi dengan aku di channel Bangul Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Luke Deadkill Film ini menceritakan seorang pemuda yang bernama Max Karena ketampanannya yang luar biasa, sehingga dengan hanya ketampanannya saja bisa membunuh banyak orang Daripada kalian penasaran, yuk kita langsung saja ke alur ceritanya And welcome to Bangul Review Alkisah diceritakan seorang pemuda yang bernama Max Wajah Max saat ini ditutupi dengan perban Ia memakai kacamata dan menggunakan topi Orang tuanya membawa ia ke dokter terapi Max mengatakan kalau ia mengalami kelainan Kelainannya itu terletak di wajahnya yang terlalu tampan Saking tampannya, siapa saja yang melihat wajahnya akan mati seketika Saat dulu ketika dokter yang membantu persalinan Max Dokter itu seketika langsung mati setelah melihat Max lahir Akhirnya kedua orang tuanya memutuskan untuk pindah keluar kota pada saat itu Kota yang ditinggalinya saat ini sangatlah terpencil dan tidak ada banyak orang Guna agar Max tidak banyak ketemu dengan orang-orang lain Setelah itu orang tua Max memutuskan untuk menutup seluruh wajah Max dengan perban Agar wajah Max yang terlalu tampan ini tidak lagi memakan korban Namun disini dokter itu tidak mempercayai cerita Max Dan mengatakan Max hanya ngomong ngelantur saja yang disebabkan oleh depresi di masa lalunya Tak lama kemudian dokter itu langsung mati di tempat Karena Max menunjukkan wajahnya Singkat cerita polisi pun datang dan memintai keterangan kepada kedua orang tua Max Setelah itu polisi menyatakan dokter itu mati disebabkan oleh serangan jantung Namun penyebabnya masih belum diketahui dengan pasti Di saat malam saat mereka makan Orang tua Max mengajak satu-satunya teman Max yang bernama Danny Untuk makan malam bersama di rumahnya Setelah makan selesai Max meminta Danny untuk memukul wajahnya dengan batu batako Supaya ketampanannya hilang Di saat itu Danny menolak permintaan Max Lalu Max dengan sengaja menjatuhkan handphone milik Danny Yang pada akhirnya membuat Danny marah Dan langsung memukul wajah Max dengan batu tersebut Keesokan paginya Max pergi ke rumah sakit Untuk memeriksa wajahnya akibat ditimpuk oleh Danny menggunakan batu semalam Saat di rumah sakit Ia bertemu dengan seorang wanita Yang kebetulan sedang mengantri di sana Setelah pulang ke rumah Danny mengunjunginya untuk meminta maaf atas kejadian semalam Untuk menebus kesalahannya Ia mengajak Max untuk bertemu dengan seorang wanita di sebuah restoran Setiba di restoran Mereka lalu duduk bertiga Diketahui wanita itu bernama Erika Erika mengira ia akan makan berdua saja dengan Danny Namun ternyata Danny sengaja membawa Max Untuk menjodohkan Erika dengan Max Sesaat lalu Danny pergi meninggalkan mereka berdua Di saat mereka mengobrol Datanglah seekor pria yang bernama Craig Lalu Craig disini tiba-tiba langsung ikut imbrung duduk dengan mereka berdua Di saat itu Max tak sengaja menumpahkan minuman di atas meja Lalu Craig mengelap tumpahan air itu dengan perban yang ada di wajah Max Karena kejadian itu Erika langsung meninggalkan Max Keesokan harinya Max berniat untuk terjun bunuh diri di sebuah sungai Namun tiba-tiba ada seorang wanita yang menggagalkan Max untuk bunuh diri Ternyata wanita ini adalah wanita yang pernah Max temui di rumah sakit kemarin Diketahui wanita itu bernama Alex Akhirnya Max tidak jadi bunuh diri Dan Alex mengajaknya pergi ke sebuah panti jompo Dan mereka berdua bersenang-senang di sana dengan para penghuni panti jompo di sana Singkat cerita saat di rumah Max menceritakan kisahnya dengan Alex tadi kepada Danny Keesokan paginya Max bertemu lagi dengan Alex Di dekat jembatan tempat yang sebelumnya Max ingin bunuh diri Lalu Max berniat mengajak Alex untuk berkunjung ke rumahnya Saat di rumah mereka berdua pun akhirnya saling jujur tentang keadaan mereka masing-masing Yang dimana Max bercerita kalau ia memiliki wajah yang terlalu tampan Dan Alex memiliki penyakit yaitu kardiofaskular Yang dimana penyakit itu membuat Alex tidak bisa merasakan perasaan senang atau sedih Secara garis besarnya apabila Alex merasakan senang atau sedih Hal itu menyebabkan timbulnya peradangan Dan peradangan itu menyebabkan jantungnya menjadi bengkak Dan selalu berkembang setiap hari Karena penyakitnya itu Alex tidak bisa merasakan perasaan senang atau sedih sejak kecil Malam pun tiba mereka berdua memutuskan untuk pergi nonton bioskop Saat pulang ke rumah mereka berdua terbawa suasana dan hendak ciuman Namun hal itu gagal karena kehadiran orang tua Max Yang saat itu tiba-tiba membawa seekor wanita Dan wanita itu akan tinggal bersama mereka nantinya Suatu hari saat Max dan teman-temannya pergi berkema Adegan tak terduga terjadi Saat itu Max dan Alex ciuman Karena hal itu membuat Alex memiliki perasaan yang senang Yang menyebabkan peradangan di jantung Alex membengkak Dan harus dilarikan ke rumah sakit Namun beruntungnya Alex masih bisa diselamatkan Singkat cerita Alex mengajak Max untuk menjenguk salah satu orang tua yang ada di panti jompo Yang saat itu sedang sakit sekarat Namun hal itu malah memperburuk keadaan Alex Karena Alex menimbulkan perasaan yang sedih Yang menyebabkan hidungnya mengeluarkan darah Tak tega melihat orang tua di panti jompo itu menangis kesakitan Max lalu sengaja membuka perban di wajahnya Agar orang tua itu bisa meninggal lebih cepat Karena melihat wajah Max Setelah hal itu Max menjadi kesepian karena tidak pernah lagi bertemu dengan Alex Ternyata Alex sengaja menjauhi Max Karena penyakit yang dideritanya semakin parah Dan sebagai tanda permintaan maaf Alex mengajak Max untuk pergi ke pesta dansa Saat di pesta dansa Di sana mereka terlihat sangat bahagia Walaupun sebenarnya mereka sangat menderita Karena penyakit yang diderita mereka masing-masing Di saat Alex mimisan Ia berpura-pura ingin pergi ke toilet Dan meninggalkan Max sendirian Di saat Max sendirian Danny dan pacarnya menghampiri Max Namun kejadian tak terduga terjadi Karena di sana tiba-tiba Craig datang dan menjahili Max Dengan membuka topeng yang Max pakai Karena hal itu Teman wanita Danny yang melihatnya tadi Langsung mati seketika di saat itu juga Tak lama kemudian Ambulans datang Dan polisi juga datang Yang ternyata ambulans itu Untuk menjemput Alex Yang ternyata sedang sekarat Karena kejadian tadi Membuat Max harus ditahan sementara Di kantor polisi Karena tidak adanya cukup bukti Akhirnya Max dibebaskan Lalu Max pun pergi ke rumah sakit Untuk memastikan Alex baik-baik saja Alex lalu bercerita Kalau ia sebenarnya Sudah difonis oleh dokter sejak kecil Kalau ia hanya bisa bertahan Sampai umur 16 tahun saja Karena penyakit yang dideritanya Tetapi disini Alex sudah berumur 17 tahun Yang dimana Alex masih bisa bertahan Dan itu merupakan suatu keajaiban Alex mengatakan Sebelum bertemu Max Ia tak pernah merasa bahagia Karena yang kita tahu Kalau Alex merasa bahagia Atau senang ataupun sedih Maka penyakitnya akan kampuh Lalu Alex meminta satu permohonan Kepada Max Yaitu Ia meminta Max Untuk menunjukkan wajahnya Kepadanya Agar Alex bisa mati dengan tenang Dan tanpa rasa sakit Tentu saja Max tidak mau melakukan hal itu Akhirnya Max pergi Meninggalkan Alex disana Sejak saat itu Max tidak pernah menemui Alex Dan tidak mau mengangkat telpon Dari Alex Lalu Max pergi bertemu dengan Danny Untuk meminta bantuan Dan saran kepadanya Setelah mendapatkan beberapa saran Dari Danny Max pun akhirnya pergi ke rumah sakit Karena tak tega melihat Alex sekarat Max akhirnya secara perlahan Membuka perban di wajahnya Agar Alex bisa mati lebih cepat Dan tanpa merasakan rasa sakit Tetapi hal mengejutkan terjadi Ternyata Alex Tidak mempan dengan ketampanan wajah Max Dan justru Alex meninggal Karena penyakit yang didiritanya Singkat cerita Setelah kematian Alex Max memulai kembali terapinya Dengan dokter Kasus kematian temannya Danny pun ditutup Karena dia mati karena overdosis Bukan karena wajah Max Berarti Bisa disimpulkan disini Orang-orang yang mati Bukan karena melihat wajah Max Melainkan Mereka mati karena Tidak memiliki ketulusan hati Dan kesempurnaan cinta Dan film pun selesai Oke pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah Cintai yakultmu minum usus setiap hari Sampai berjumpa di next video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya